Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kali ini pemirsa, KPU Kabupaten Sorong terus mematangkan persiapan debat Pilkada 2024. Nah, melalui debat kandidat yang akan digelar tanggal 12 Oktober 2024, KPU Kabupaten Sorong berharap warga tentu bisa lebih mengenal pasangan calon pemimpinnya, lebih dekat, serta mengetahui apa saja program kerjanya. KPU Kabupaten Sorong terus mematangkan persiapan debat Pilkada 2024. Dalam technical meeting dengan pihak Metro TV ini, KPU Kabupaten Sorong akan menyiapkan tiga panelis dalam pelaksanaan debat mendatang. Dalam debat kandidat nantinya, para pasangan calon kepala daerah diharapkan bisa beradu gagasan serta program kerja, demi memajukan Kabupaten Sorong, serta menyejahterakan warga di Kabupaten Sorong. Pihak KPU Kabupaten Sorong berharap melalui debat kandidat ini, warga Kabupaten Sorong bisa mengenal lebih dalam, serta mengetahui program kerja pasangan calon pemimpin Kabupaten Sorong untuk lima tahun mendatang. Dengan demikian, warga akan memiliki bekal yang cukup untuk menentukan pilihan pasangan calon pemimpin terbaiknya pada Pilkada Serentak tanggal 27 November 2024 mendatang. Debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2024 dan disiarkan di Metro TV. Tim Liputan, Metro TV. Pagi ini pemirsa saya ajak anda, kita akan bahas bersama bagaimana persiapan debat kandidat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong. Sudah hadir di studio Metro TV, ada bersama saya saat ini Ketua KPU Kabupaten Sorong, Pak Franky Duit. Pak Franky, selamat pagi, sehat? Pagi, selamat pagi, selamat pagi. Nah, kemudian ada anggota KPU Kabupaten Sorong pemirsa, Pak Abdul Salam, dan juga ada Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sorong, Franz Leonard Kalaibin. Pak Franz, selamat pagi, Pak Abdul, selamat pagi. Sehat bapak-bapak sekalian? Sehat. Ini semangat ya, karena besok kita mau nonton bareng loh bagaimana debatnya. Masih semangat ya, persiapannya. Oke, kita langsung saja kita tanya ke Pak Franky terlebih dahulu pemirsa, Ketua KPU. Pak Franky, kalau bisa dikasih angka 1 sampai 100, persiapannya saat ini bagaimana? Karena besok mau debat pilkada? Iya, tentunya ini persiapannya sudah sangat matang. Persiapan debat besok, kita dengan Stasiun TV, Metro TV dalam rangka menyiapkan persiapan debat ini. Segala persiapan sudah tentunya sudah sangat matang. Tinggal besok bagaimana kita hadir di Metro TV untuk sama-sama dengan calon bupati dan juga calon wakil bupati kita menyaksikan mereka memaparkan visi dan misi kepada masyarakat khususnya. Masyarakat di Kabupaten Sorong. Oke, ini untuk informasi bagi Anda, Pemirsa. Debatnya akan diselenggarakan besok pukul 14 waktu Indonesia Barat di Studio Metro TV dan akan disiarkan langsung juga ya Pak ya. Dan kalau dilihat di waktu Indonesia Timur berarti pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nah, kita perlu lihat lagi nanti tema debatnya apa saja. Kita tanya Pak Franky, kalau kali ini debat pertama, temanya apa? Iya, tentunya sebelum tema ini ditentukan, kita kemarin memanggil atau mengundang kedua pasangan calon bupati dan juga wakil bupati Kabupaten Sorong beserta LO dan juga mitra kita di sebelah yaitu Bawaslu dan juga Insan Pers untuk sama-sama menyaksikan kesepakatan. Ada lima tema yang ditawarkan. Dari lima tema itu, salah satu tema yang sama-sama disepakati oleh kedua pasangan calon yaitu menuju masyarakat Kabupaten Sorong Sejahtera. Itulah yang disepakati oleh kedua pasangan calon untuk dijadikan tema pertama debat pada pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Sorong. Oke, jadi sudah ada temanya menuju masyarakat Kabupaten Sorong Sejahtera. Kalau menurut Pak Abdul sejauh ini sebagai salah satu komisioner KPU di sana, masyarakat melihat dengan akan diadakannya debat pilkada seperti bagaimana antusiasme masyarakat, Pak? Ya tentunya debat ini akan adalah bagian dari kampanye, Pak. Jadi metode kampanye salah satunya adalah debat terbuka, debat publik di mana ini adalah menyebarluaskan tentang visi, misi program kerja daripada Paslon. Dengan informasi yang disampaikan dalam debat ini oleh Paslon tentunya akan menjadi satu pilihan, menetapkan satu pilihan nanti saat 27 November 2024. Tentunya antusiasme luar biasa, karena saya melihat di platform media sosial sangat luar biasa. Mereka juga menunggu, menanyakan, dan lain sebagainya. Semua luar biasa ya, Pak. Antusias ya. Nah, tapi kalau untuk debat kali ini, masing-masing pasangan calon itu ada dua ya, Pak? Dua pasangan calon. Itu diizinkan untuk membawa berapa banyak pendukung untuk bisa nonton langsung debat pilkada ini, Pak? Nah, sebagaimana hasil rakor kita dengan Paslon tentunya kita juga tidak serta-merta memutuskan itu dengan berbagai macam pertimbangan, maka kita patasi masing-masing paslon 50 pendukung. 50 orang pendukung setiap paslon itu boleh diizinkan nonton besok ya, Pak ya, debat pilkada di Metro TV. Oke, Pak Franz, Pak Franz, kalau seandainya besok ada 50 untuk setiap pasangan calon, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat nanti akan menonton? Setiap 50 orang ya, sesuai dengan peraturan ya kita awasi. Mereka sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan, jadi prinsipnya bahwa setiap yang debat ini kita awasi sesuai dengan jumlah yang ditentukan. Oke, jadi harus sesuai dengan aturannya ada ya, Pak ya? Tidak boleh melanggar aturan, tidak boleh menimbulkan kerusuhan, tapi ini harus disaksikan, dicermati untuk jadi bahan pertimbangan nanti mau memilih pasangan calon yang mana ke depannya pada saat pilkada 27 nanti ya. Oke, Pemirsa, saya masih akan tanyakan lagi lebih lanjut terkait dengan pengawasannya bagaimana, kemudian bagaimana juga pemetaan yang sudah dilakukan sejauh dengan KPU seputar pengamanan. Pemirsa Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, saya juga masih bersama Ketua KPU Kompeten Sorong, kemudian ada dua orang komisionernya. Saya mau ke Pak Franz terlebih dahulu. Pak Franz, yang biasanya setiap kali pilkada selalu diantisipasi adalah kemungkinan timbul masalah. Nah, sejauh ini kalau di KPU, Pak Ten Sorong, bagaimana pemetaan potensi masalah yang mungkin saja timbul? Bagaimana, Pak? Baik, terkait dengan itu, kami penyelenggara sudah melakukan pemetaan dalam arti, sudah memberikan sosialisasi kepada kami punya badan ithut, sampai kepada kami untuk melakukan supaya ketika ada pemetaan-pemetaan yang akan terkait dengan kerawanan. Yang itu nanti kami bisa sampaikan sosialisasi kepada kami. Tapi yang terkait kepada kami ke bawah. Kalau menurut Pak Abdul, biasanya pemetaan kerawanan itu seperti apa sih di sana? Ya, kita kan melihat pada titik tanggal 27 November besok. Jadi, Kabupaten Sorong ini kan ada tapal batas, Mbak. Satu, berbatasan dengan Kota Sorong, berbatasan dengan Tambro, dan berbatasan dengan Sorong Selatan. Dengan Mebra. Tentu ini yang menjadi antisipasi kita bersama, bersama-sama dengan stakeholder kepolisian. Agar tidak ada mobilisasi saat, saat nanti pencobrosan. Dan ini memang sudah bagian dari antisipasi, mitigasi kita. Insya Allah nanti juga akan lebih baik dari pemuduk umat. Kalau untuk daerah-daerah tertentu mungkin, Pak Frankie, ada tidak yang dikategorikan ini lebih rawan ketimbang daerah yang lain? Ya, saya yakin bahwa masyarakat Kabupaten Sorong itu adalah masyarakat yang sudah paham berdemokrasi. Karena Kabupaten Sorong ini adalah kabupaten yang paling tua. Kabupaten yang paling tua dari antara lima kabupaten dan satu kota yang lain. Dan juga Kabupaten Sorong adalah yang paling tua di Provinsi Papua Barataya. Jadi masyarakat di sana sudah sangat paham berkaitan dengan demokrasi. Jadi terbukti kemarin pada saat pemilu, semua di sana situasinya aman, situasinya adem. Tidak ada konflik horizontal, tidak ada konflik kepentingan di sana. Semua berjalan dengan lancar, berjalan dengan aman. Tentunya pilkada ini kita mengevaluasi kekurangan-kekurangan yang kemarin pada saat pemilu. Kita mengevaluasi untuk disempurnakan di pilkada. Kita sudah menyampaikan juga ke masyarakat bahwa mari sama-sama kita menjaga tensi pilkada ini sama dengan tensi pemilu kemarin. Tentunya kita lebih menekankan kepada kita punya penyelenggara badan etok. Mulai dari PPD, kalau di luar Papua dibilangnya PPK. PPS sampai dengan nanti penyelenggaraan kita yang terakhir yaitu KPPS. Petugas dan bertugas di TPS nanti. Kami memberikan BIMTEK-BIMTEK terkait dengan bagaimana kerja-kerja mereka secara profesional sesuai dengan tukangnya mereka. Oke. Nah ini kan biasanya bisa tercermin ya Pak pada saat di masa kampanye kemarin bagaimana situasinya. Nah di kampanye kemarin bagaimana situasinya antara pendukung pasangan calon itu aman? Tidak ada yang terjadi gesekan apapun? Tidak ada. Tidak ada terjadi. Ya itu tadi saya sampaikan bahwa masyarakat Kabupaten Surung sudah berdewasa dalam berpolitik dan juga berdemokrasi. Oke. Nah Pak Abdul, kalau misalnya kita lihat ini sudah dewasa dalam berpolitik dan berdemokrasi. Menjelang nanti pilkada berarti kan sudah ada visi-visi yang disampaikan pada saat kampanye. Pada saat kampanye itu bagaimana mereka menyampaikannya kepada masyarakat? Jadi kampanye itu menurut PKPU 13 tahun 2024 dan Juknis 1363 bahwa ini kan kampanye dimulai tanggal 25 September sampai 23 November. Banyak dari kandidat yang merapakan metode kampanye. Salah satunya pertemuan terbatas, lapar dialogis, pemasangan alat beragat dan kampanye lewat media sosial. Selama ini ya aman-aman saja, fine-fine saja, mereka kondusif, ikut aturan regulasi yang ada dan berkoordinasi dengan tentunya meminta izin kepada kepolisian karena dengan izin itu mereka bisa melaksanakan kegiatan rapat tertutup atau rapat dialogis dan sebagainya. Dan tentunya disampaikan juga tembusan itu ke Bawastu dan ke KPU. Jadi koordinasinya lengkap ya? Ya, Pak Abdul ya, Pak Frank. Jadi regulasinya seperti itu, Mbak. Yang paling tahu mungkin Pak Franz. Pak Franz, kalau seandainya ini kan menjelang debat pilkada nanti penting ya supaya masyarakat lebih aware lagi penuh dengan pengetahuan jelang pilkada. Pada saat masa kampanye kemarin. Apakah ada kesulitan-kesulitan yang ditemukan? Mungkin pada saat mereka melakukan kampanye ada masalah-masalah kecil yang ditemukan di sana? Ya, sesuai dengan Juknis bahwa kami sudah lakukan tahapan terkait dengan kampanye. Itu pun kami tidak temukan. Tidak ada ya Pak ya? Tidak ada hal-hal yang mencurigakan, Bukan pun ketika ada ini kami sudah bisa koordinasi dengan baik. Ini kan juga bukan hal baru lagi ya Pemirsa. Kalau seandainya kampanye dan juga nanti menjelang debat pilkada, pasti banyak tulisan-tulisan di media sosial ya Pak ya, sebagai bentuk kalau masyarakat itu antusias nanti mau ikut, mau menonton debat pilkada. Dari pemantauan Pak Franz, sejauh ini bagaimana kalau dilihat tulisan-tulisan dari masyarakat seputar paslon-paslon yang akan berlagak di pilkada Pak? Sesuai dengan ini mereka sendiri masing-masing punya. Itu paslon masing-masing. Kami sebagai... Bagus-bagus ya Pak ya? Bagus-bagus. Mereka menulisnya, aspirasinya dikeluarkan, disampaikan di media sosial ya? Iya. Oke kalau begitu, nanti kita akan bahas lagi Pemirsa. Kalau seandainya sudah ada debat pilkada, apa saja target-target yang ditetapkan oleh KPU dengan terselenggaranya debat perdana ini, nanti akan kami bahas untuk Anda. Usai kita. Pagi hari ini, saya masih bersama Ketua KPU Kabupaten Sorong, ada Pak Frankie Duwit, ada anggota KPU Kabupaten Sorong, Bapak Abdul Salam, dan juga ada satu lagi Kepala Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Sorong, ada Bapak Franz Leonard Kalaibin. Nah, saya mau ke Pak Frankie lagi. Pak Frankie, ini kan besok diselenggarakan, diharapkan lebih banyak lagi orang yang bisa nonton debat pilkada perdana. Setelah debat pilkada ini selesai dilakukan, target yang harus dicapai itu apa Pak? Ya, setelah debat ini dilaksanakan, tentunya tadi sudah disampaikan oleh Pak Abdul Salam, ini gara-gara diberi kita di masa kampanye, salah satunya debat publik. Targetnya adalah masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Sorong, menonton dan bisa menyaksikan visi dan misi yang ditawarkan oleh kedua pasangan calon, itu dapat menarik masyarakat yang mungkin di dalam hatinya di tanggal 27 November besok, saya mau golput. Tapi setelah melihat atau mengikuti debat ini, mereka sama-sama berpartisipasi dan mengembalikan, tadi yang mereka tidak mau ke TPS itu, bisa datang ke TPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Karena apa? Satu suara itu sangat menentukan Kabupaten Sorong lima tahun ke depan. Jadi jangan sampai ada yang golput, satu suara pun sangat berarti ya Pak ya. Pak Abdul, kalau seandai melihat pemetaannya mungkin sudah dilakukan oleh KPU sejauh ini, memang banyak yang mau golput di sana, memang mungkin masih punya keinginan golput aja deh. Saya pikir tidak demikian, karena di pemilu kemarin kita 80 persen partisipasi masyarakat. Tinggi ya Pak ya? Kita lebih meningkatkan, apalagi dalam konteks pirkada ini kita lebih banyak bersosialisasi kepada semua segmen, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, ibu-ibu dan lain sebagainya. Generasi muda, genja dan lain sebagainya. Pemilih pemula kita semua sosialisasi. Artinya, bahwa ini momentum lebih menarik daripada pemilu. Kita mungkin menurut mereka begitu, karena banyak yang menyampaikan ke kita minta acara sosialisasi dan lain sebagainya. Kalau yang sebelumnya 80 persen ya Pak ya, partisipasi publiknya untuk ikut di dalam pilkada, berarti yang sekarang ini ada target tertentu harus mencapai berapa? Target kita itu tidak mulut-mulut, mbak. Target kita ya di angka 95, yang pleset 90 lah. Oke, jadi kurang lebih harus naik 10 persen ya dari tingkat partisipasi pada saat ikut ke dalam pemilihan kepala daerah. Pak Franz, kalau mau meningkatkan partisipasi publik, pasti harus ada komunikasi yang dijalin ya dengan stakeholder-stakeholder lain. Kerjasamanya, kolaborasinya. Sejauh ini bagaimana mungkin dengan pihak kepolisian, TNI, atau pelajar, tadi juga disebut tokoh-tokoh. Bagaimana Pak Franz? Baik, terkait dengan stakeholder, kami dengan KPU selalu mengadakan hubungan baik atau koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Surung. Menjalin hubungan baik untuk melaksanakannya pilkada ini dengan aman dan terkendali. Oke, yang paling intens komunikasi dilakukan dengan siapa Pak Franz, pendekatannya? Kami biasa dengan pihak kepolisian, pihak masyarakat, bahkan pun stakeholder yang semua, PEMDA, pemerintah daerah. Semuanya bisa berjalan dengan baik ya? Yang paling membuat saya tertarik Pak Frankie adalah pada saat ada pemilih pemula, mungkin termasuk di dalamnya adalah seorang pelajar, itu bisa dibuat lebih sadar supaya mau ikut ke dalam pilkada ini. Apa tindakan konkret yang sudah dilakukan sejauh ini? Yang kami lakukan sejauh ini adalah melakukan sosialisasi. Kemarin sebelum kita sampai di sini, ada beberapa sekolah-sekolah, khususnya SMA yang ada di Kabupaten Surung. Kami melakukan sosialisasi. Sosialisasi kepada adik-adik pemilih pemula di beberapa SMA yang ada di sana. Dan antusiasme mereka untuk memberikan pertanyaan kepada kami itu sangat luar biasa. Dan kami memberikan jawaban kepada mereka dan juga mereka menanyakan kira-kira pilkada ini ada berapa jenis pemilihan yang nanti akan kita coblos. Nah itu kita jelaskan semua kepada kita punya adik-adik pelajar. Bagaimana pendekatannya pada saat melakukan sosialisasi? Karena kan anak-anak yang baru mau masuk dewasa gitu. Mungkin akan sedikit berbeda kalau misalnya menjelaskannya kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak. Apa pendekatan spesial yang dilakukan Pak Frankie? Ya tentunya pertama kepada adik-adik yang sekolah ini, kita berkoordinasi dengan pihak sekolah. Pihak sekolah mengumpulkan mereka. Kita di situ ada, kita punya seminar kit yang kita siapkan. Jadi mereka, seketika mereka bisa menjawab pertanyaan dari kita yang memberikan kepada mereka, ada hadiah yang kita berikan kepada mereka. Nah itu memacu semangat mereka untuk lebih banyak bertanya. Dan dari situ mereka rame-rame bertanya. Tentunya bertanya seputaran yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Oke itu pendekatan spesialnya ya Pak ya? Oke kalau menurut Pak Abdul dari prediksi mungkin yang dimiliki oleh KPU Kapol yang seorang, kalau untuk pelajar, pemilih pemula, itu kan mungkin masih pilih nggak ya? Milih siapa ya nanti? Prediksi bagaimana? Apakah semakin banyak nanti akan ikut? Saya yakin itu Pak, karena begini. Jadi pemilih pemula ini kan sedang membuktikan dirinya. Ini loh, saya permulaan ini saya memilih. Tentunya apalagi ini kan memilih dua, Bupati, Wakil Bupati dan Gubernur Wakil Gubernur. Ini sebuah potensi yang sangat luar biasa buat mereka sebagai sejarah buat dirinya sendiri. Karena selama ini saya lihat di media sosialnya, lihat anak-anak muda yang sama-sama ikut membagikan apa yang disampaikan oleh KPU lewat info-info tentang kepemulihan ini juga sangat luar biasa. Sehingga saya yakin mereka ingin menyatakan dirinya bahwa saya adalah pemilih pemula yang baik untuk kabupaten seorang. Jadi pasti akan ikut ya nanti? Oke. Pak Frans, Bapak punya pesan apa nanti untuk anak-anak yang akan ikut pemilihan untuk pertama kalinya? Apalagi nanti pasca debat pilkada ini, jadi kan sudah lebih lengkap lagi pengetahuannya. Bapak punya pesan apa untuk pemilih pemula? Ya, merapukannya kepada pemilih pemula, mereka adalah pemilihan cerdas. Saya melihat pemilih pilkada ini sebagai momen pertama untuk mereka untuk datang memilih sebagai pemilihan cerdas untuk kaum pemilihan, kaum muda. Oke, jadi pasti akan semakin cerdas lagi ya setelah nonton debat pilkada perdana. Kalau Pak Franky punya pesan apa nanti, ini kan debat perdana setelah itu akan diselenggarakan pilkadanya nanti tidak lama lagi Pak? Iya. 46 kan? Kurang lebih sekitar 46-an hari lagi. Kita suara di 27 November. Pesan saya ya, mari kita sebagai warga negara yang baik khususnya masyarakat Kabupaten Sorong, di 27 November datang untuk seluruhkan hak pilih, tentunya sepakat karena pemerintah Kabupaten Sorong menyampaikan bahwa mari kita sama-sama ciptakan pilkada di Kabupaten Sorong, pilkada yang bermartabat. Dan juga lebih kepada pemilih pemula dan khususnya masyarakat Kabupaten Sorong dan Provinsi Papua Barat Dayah, kita pertama kali melaksanakan pilkada secara selentak dan juga di Papua Barat Dayah kita pertama kali memilih gubernur. Kita punya gubernur pertama kali baru kita mau pilih di tanggal 27 November. Dan saya yakin dan percaya semua pemilih di Kabupaten Sorong sama-sama akan mencetak sejarah di tanggal 27 November. Oke, itu adalah harapannya ya, harapan yang besar loh itu Pak. Kalau dari Pak Abdul bagaimana, apa yang mungkin mau disampaikan pesannya, entah itu kepada ibu-ibu, karena kan ini sebagai peran-peran penting ya, supaya pilkada itu bisa terselenggara dengan baik mungkin ibu-ibu guru-guru di sekolah, kemudian pelajar yang juga akan menjadi ikut yang pertama nanti. Ya, jelas kita punya tanggung jawab yang sama sebagai warga negara atau warga Kabupaten Sorong. Kita diberikan hak yang sama ketika sudah memiliki syarat untuk memilih. Saya pikir dua figur ini adalah putra terbaik Kabupaten Sorong. Jadi kenali visi-visinya, tidak usah terpengaruh dengan hal-hal yang justru akan membuat tatanan warga Kabupaten Sorong menjadi tidak baik. Pilihan itu adalah soal hati nurani. Maka gunakan hati nurani untuk memilih, ya dua sampai lima menit dipilih suara, itulah masa depan Kabupaten Sorong tercinta. Oke, jadi jangan lupa datang ya, hanya guru-guru itu sudah sampai lima menit. Tapi yang satu saya lupakan, biasanya kalau setelah debat pilkada, itu kan pasti di Instagram, di TikTok, itu kan banyak yang komen-komen nanti apa ya. Di media sosial, bikin ulasan tentang apa materi debatnya. Pak Franz, apa pesannya supaya orang nanti setelah debat itu bukan malah panas, tapi malah jadi kritis? Ya, terkait dengan itu, ya setelah selesai debat, kesan dari kami bahwa itu merupakan debat itu kan setelah selesai berdebat, kembali semua seperti biasa aja. Kembali seperti biasa ya? Jangan panas ya Pak ya, jangan bertengkar ya, karena setiap pasangan calon pasti punya visi dan visinya sendiri, dan semuanya adalah bagus untuk kebutuhan Kabupaten Sorong yang lebih baik, masyarakat Sorong lebih sejahtera. Terima kasih kalau begitu Ketua KPU Kabupaten Sorong, Pak Frankie sudah datang ke sini, ada dua komisioner KPU Kabupaten Sorong, Pak Abdul dan juga Pak Franz, terima kasih. Nah itu tadi pemirsa adalah bincang saya untuk nanti menjelang debat pilkada Kabupaten Sorong yang perdana, akan diselenggarakan di Metro TV, jangan lupa Anda saksikan juga besok hari Sabtu pukul 14 waktu Indonesia Barat, atau sama dengan pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Nah informasi, eh Indonesia Timur pemirsa, maaf saya salah. Pemirsa informasi ini sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi hari ini, selamat pagi Indonesia. Akhir kata saya mewakili rekan Iqbal Himawan dan juga Jason Sambo sebelumnya, mengucapkan terima kasih untuk Anda atas perhatiannya, sampai jumpa. Bapak, makasih. Dari Indonesia Tengah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.